selamat menikmati sekarang malam ini kita bakal pas dengan mas Piu Padi selaku owner dari New Shock yang itu salah satu brand Indonesia yang baru tapi cukup nge-hits men cukup orang banyak yang tau jadi gue pengen tau apa sih rahasianya dari New Shock ini ini ada orang yang samping kita halo mas Piu halo apa kabar baik-baik kita ngobas tentang New Shocknya nih mas mas mungkin sedikit gue mau bertanya apa sih mas New Shock New Shock sebenernya clothing bisnis saya yang namanya saya tiba-tiba aja bangun tidur tiba-tiba denger atau kebayang ada tulisan New Shock di kepala saya ternyang-nyang ternyang-nyang apa New Shock itu ternyati New Shock itu adalah berkaitan dengan saya atau berkaitan dengan orang-orang yang pernah pernah merasa tiba-tiba mendapat kesuksesan yang sangat luar biasa tiba-tiba dapat rejeki yang besar lalu jadi OKB kalau di Indonesia dibilang OKB itu orang kaya baru jadi mereka kayak culture shock jadi ada New Shock maksudnya saya bilang gitu nah karena itu saya langsung mikirkan bahwa ini ada relatednya dengan saya punya bisnis clothing anyway gue pengen tahu apa sih mas yang ada di New Shock kan kalau yang namanya brand itu atau clothingan atau apa itu biasanya kan banyak bukan cuma t-shirt ini di sini ada apa aja coba oke di sini saya memang ada spesialis untuk t-shirt memang karakternya memang lebih ke karakter karakter yang mengambangkan dari berbagai macam sisi bisa dari rock side atau mungkin dari movie side selalu kita juga ada denim berapa kita juga ada jaket kemeja kalau untuk masalah unggulan utama sering teman-teman pencinta brand atau clothing beli kalau saat sekarang ini saya lebih banyak t-shirt walaupun sebenarnya saya lebih fokusnya sebenarnya ke denim ke jeans tapi memang perlu waktu karena denim harus orang pegang harus pakai baru dia akan merasakan nyaman tapi kalau t-shirt orang hanya melihat aja oke suak langsung beli gitu dan makanya kita lebih mengutamakan juga desain berbiasa jadi buat lo semua yang di luar sana pengen tahu apa sih New Shock datang ke sini kalau orang pengen tahu store-nya di mana mas silahkan store-nya kita ada beberapa ada beberapa tempat yang ada di Medan di jalan Dr. Mansur 80D 80E ya terus selalu ada di Tebet juga ada di Blub Endors lalu nanti rencana saya akan buka di Tamrin City Tamrin City nomor 1 itu ada satu store saya besar milik saya itu namanya The Hub nanti akan ada New Shock di sana buat semua yang bisa link dengan media atau social media kita bisa masuk ke Facebook kita di New Shock ID atau juga follow our Twitter at New Shock underscore ID atau juga follow saya at PU underscore Logi website masuk di www.newshock.com oke buat showkis menikmati t-shirt favoritmu dan menemukan surprise produk ini dan kamu akan shock oke guys tadi udah kita kopas semua tentang New Shock sekarang gue akhiri interview gue bersama gitaris ternama Indonesia yang sekarang beralih juga menjadi pembisnis clothing dan gue juga masih nunggu banget album-album solonya dia karena lu juga harus tau semua brand ini tersimpirasi dari gaya-gaya dia berpakaian jadi buat lu semua pencinta PU dan showkis langsung aja kunjungi New Shock dan yang masih-masih di Asin Review masih bersama gue Reza bye-bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax